Atta Halilintar berucap ingin nikahi Aurel Hermansyah. Ini mahar yang akan diberikannya untuk meminang Aurel. Hubungan antara Atta Halilintar dan Aurel Hermansyah hingga kini masih menjadi perbincangan hangat. Netizen pun banyak mengatakan bahwa pasangan Atta Halilintar dan Aurel Hermansyah digadang-gadang menjadi pasangan idaman. Atta Halilintar dan Aurel Hermansyah diketahui dipertemukan karena kolaborasi video Youtube. Walaupun awalnya hanya sekedar kerjasama, nyatanya hubungan keduanya kini semakin dekat setiap harinya. Bahkan banyak warganet yang menginginkan agar keduanya dapat segera menikah. Pasangan favorit kalangan ibu-ibu ini pun seakan mengabulkan permintaan penggemarnya. Beberapa kali, baik Atta dan Aurel mengisyaratkan hubungan mereka telah beranjak menuju ke jenjang yang lebih serius. Tapi, Atta sempat memberikan jawaban ragu-ragu nih jika ditanya perihal soal pernikahan. Namun, kini sang Youtuber lantang menegaskan di depan Raffi Ahmad dan juga Nagita Slavina. Hal ini terekam dalam tayangan Youtube Unggahan Rans Entertainment pada Senin 18 Mei 2020. Raffi Ahmad pun menanyakan dengan serius apakah rencana Atta untuk menikah itu benar adanya? Atta pun menjawab iya, memang sudah ada rencana untuk tahap kesana. Kemudian, Nagita pun bertanya perihal persiapan mahar pernikahan. Karena masih tidak tahu apa-apa, Atta pun balik bertanya tentang mahar. Nagita pun menjawab pertanyaan Atta seputar mahar. Menurut Nagita, mahar itu tidak harus banyak. Sedikit juga tidak apa-apa yang penting bisa dijadikan mahar. Tak perlu pula terlalu yang mahal-mahal, ucap Nagita. Kemudian, Atta menyebutkan seperangkat alat sholat sebagai salah satu mahar yang akan ia persembahkan untuk Aurel. Nagita pun menimpali omongan Atta tersebut. Ia mengatakan jika seperangkat alat sholat itu harus bisa dipertanggungjawabkan. Jadi, misalnya Atta memberikan seperangkat alat sholat, itu semua harus dipakai. Jika tidak, nantinya akan dosa. Atta pun hanya manggut-manggut mendengar nasihat dari Nagita tersebut. Wah, kita doakan saja ya Sobat Grid, semoga yang terbaik untuk Atta dan Aurel. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi supaya kamu tidak ketinggalan video terbaru dari Grid.